Pada hari Senin, bulan Zulkada, tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat dari Madinah dengan sekitar 1.500 Muslimin untuk menunaikan ibadah umroh. Tiba di Hudaibia, dekat kota Mekah, kaum Muslimin berhenti untuk beristirahat sambil memantau keadaan kaum Quraish yang masih memusuhi Nabi dan kaum Muslimin. Kaum Quraish di Mekah mulai waspada karena mengira rombongan yang dipimpin Rasulullah ini akan menyerang kaum Quraish di Mekah. Nabi pun mengutus sahabat mulia, Usman bin Afan, untuk menyampaikan kabar kepada kaum Quraish, kedatangan Rasul ke Mekah hanya untuk ibadah semata. Namun, beredarnya isu bahwa Usman bin Afan dibunuh kaum Quraish, membuat Nabi dan para sahabat berikram di bawah sebuah pohon yang dikenal dalam sejarah dengan Bayat Ridwan. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Usman bertahan di Mekah itu beberapa hari lamanya. Masalahnya adalah di Hudebiya, Nabi dan sahabat sedang menunggu informasi berita Usman. Tidak kunjung pulang. Nah, akhirnya tersebar sebuah isu yang tidak baik. Bahwa Usman meninggal dibunuh oleh orang Quraish. Itu yang menyebabkan terjadinya Bayat Ridwan. Bayat Ridwan namanya. Yang diabadikan dalam surat Al-Fatih. Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayu'unaka tahta syajara. Allah telah ridho pada orang-orang yang berbayat kepadamu, wahai Muhammad, di bawah sebuah pohon. Belum ada pohon, yang pohon itu diterbang oleh Umar, nanti waktu beliau menjadi khalifah, di situ muslimin berbayat. Bersumpah setia untuk menuntut baras darah Usman, mereka siap mati, walaupun mereka tidak membawa perbekalan perang. Karena mereka, ada yang menduga bahwa Usman dibunuh. Akhirnya mereka berbayat, bayat itu akan bersalaman atau megang tangan begitu. Maka karena tidak ada Usman, ini istimewanya Usman di sisi Nabi, Nabi taruh tangannya, kemudian Nabi taruh tangan kanannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini untuk Usman, baru sahabat lain berbayat satu-satu, meletakkan tangannya pada tangan Rasulullah SAW. Jadi ini, tangannya Usman diganti oleh tangan mulia Rasulullah. Peran Usman bin Afan yang cukup berbahaya inilah, yang membuat Rasulullah SAW semakin mencintai sahabat mulia. Pohon yang dulu menjadi tempat bayat Rasul, yang dikenal dalam sejarah dengan bayat Ridwan, sudah ditebang pada masa Umar bin Hotob. Sebuah bangunan masjid tanpa atap di kawasan Hudaibiyah inilah, yang kini masih tersisa dari tempat yang bersejarah ini. Usman bin Afan lahir di Taif dekat Megah tahun 574 Masehi. Nama lengkapnya, Usman bin Afan bin Abi Al-Ajh bin Umayyah. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada kakek kelima, yaitu Abdi Manaf. Terlahir dari keluarga besar Bani Umayyah, keluarga kaya dan mulia di kalangan Qurais. Dengan kekayaannya inilah, kelak Usman bin Afan selalu menafkahkan di jalan Allah. Pribadinya yang lembut dan santun, membuat dirinya lebih cepat menerima hidayah dan petunjuk Allah, saat Abu Bakar Sidi mengajaknya memeluk Islam. Usman itu orang yang mudah menerima kebaikan, faktornya adalah, karena memang ini sudah orang baik dari dulunya. Usman tidak pernah berzina, dia mengakui saya tidak pernah berzina. Usman tidak pernah sujud kepada patung, Usman tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan kotor, sehingga hati memang cernih. Arti yang cernih itulah yang kemudian mudah menerima kebaikan, menerima petunjuk. Dengan begitu, Usman bin Afan termasuk golongan Ashabi Kunal Awalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam, dan termasuk salah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah menerima wahyu, agar berdakwah secara terang-terangan, para sahabat Rasulullah SAW, yang tengah bersembunyi di Darul Arkam, langsung keluar dan mengumumkan keislamannya. Mereka bergerak menuju Kaabah, sambil mengumandangkan takbir dan tahmid. Kaum Quraish berang dan menghalau pergerakan kaum muslimin. Abu Lahab, salah seorang tokoh Quraish, sekaligus besan Nabi, mencaci dan menyakiti Rasulullah dan kaum muslimin. Istri Abu Lahab bahkan ikut serta dalam mengumpulkan kayu bagar untuk menghentikan aksi kaum muslimin. Allah pun menurunkan wahyu yang mengutuk perbuatan Abu Lahab dan istrinya. Allah pun menurunkan, lahum sulas hadd NEjumal Allah have Music Prophet Allah haddha I parenth He wanted there back That值 hay yapt ha Alhamdulillah. Akibat turunnya wahyu surat Al-Lahab ini, Abu Lahab memerintahkan anaknya untuk menceraikan putri Nabi. Rasulullah SAW pun akhirnya meninggahkan putrinya dengan sahabat mulia Usman bin Afan. Pernikahan berjalan Masya Allah dan sangat dipuji, sangat dipuji ini pernikahan yang luar biasa. Kalau boleh berkata bahwa ada wanita yang beruntung adalah orang yang hidup bersama Usman. Rukoya adalah wanita yang beruntung, hidup dengan seorang suami yang sangat lembut dan selalu itu menjadi pelajaran bagi para suami. Hati yang lembut, hati yang lapang itu membuat rumah tangga menjadi sangat nyaman. Bagi seorang istri, bagi anak-anaknya. Dan terbukti, sejarah menyebutkan bahwa pasangan yang terlihat begitu romantis, begitu indah adalah pasangan Usman dan Rukoya. Kemudian waktu Muslimin berangkat ke Badar, bulan Ramadan, Nabi meminta kepada Usman untuk tidak berangkat karena putri beliau yaitu Rukoya, istrinya Usman, sakit. Maka Usman diminta untuk merawat istrinya. Begitu Muslimin pulang dari Badar, waktu itu Nabi belum sampai Madinah. Karena Nabi mengutus Zaid bin Harithah, memberikan kabar gembira bahwa Muslimin telah menang di perang Badar. Tapi Nabi belum sampai Madinah. Di saat Zaid masuk Madinah, Rukoya meninggal. Radilahu anha. Nabi suatu saat melihat Usman, terlihat gunda, gelisah. Kemudian duduk termenung, kata Nabi SAW, kenapa Usman? Kata-Nabi SAW, mengatakannya, Rasulullah bagaimana saya tidak bersedih. Istriku, putri Rasulullah SAW meninggal. Dengan ini maka terputuslah hubungan kekerabatan. Aku begitu sangat bersedih. Nabi SAW menyampaikan, ini Jibril telah hadir untuk menyampaikan agar engkau bisa menikahi adiknya, yaitu Ummu Qusum. Ummu Qusum dinikahi sejak tahun 3, nanti meninggal sebelum Rasul wafat. Kurang lebih tahun 10. Ummu Qusum meninggal, Rasul masih belum wafat. Nah, Ummu Qusum meninggal dan tidak punya keturunan. Kemudian Ummu Qusum begitu meninggal, kata Nabi SAW, Usman, kalau saya masih punya putri yang ketiga lagi, masih ada lagi, saya berikan padamu. Tapi sudah tidak ada lagi. Karena yang paling kecil adalah Fatimah, dan Fatimah telah dinikahkan kepada Ali bin Abi Talib. Pernikahan ini, dan yang kelak disusul dengan pernikahan kedua dengan putri Rasulullah yang lain, membuat Usman mendapat gelar Zul Nur A'in, atau pemilik dua cahaya. Usman bin Afan benar-benar telah menjalani hidup di bawah tuntunan Rasulullah SAW. Kesantunan dan sifat rendah hati yang sudah dimiliki Usman sejak sebelum Islam, semakin membuat diri sahabat mulia ini menjadi pribadi yang agung. Sifat dermanya yang tiada batas, selalu menjadi solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi kaum muslimin. Infak yang sangat dahsyat adalah di perang Tabuk. Atau yang disebut dalam Quran sebagai Yaumul Usrah. Hari yang cukup sulit buat muslimin saat itu. Tabuk arahnya jauh. Karena perjalanan muslimin ke arah Tabuk adalah ke arah Romawi, ke arah Palestine. Saat itu Nabi mengajarkan agar muslimin berinfak. Berlomba mereka untuk berinfak. Fisabilillah. Ini perintah Allah. Wa'anfiku fisabilillah. Wa'anfiku fisabilillah. Infaklah fisabilillah. Nah, berinfak fisabilillah ini dilakukan oleh para sahabat Abu Bakar. Kita tahu membawa seluruh hartanya. Tapi total seluruh harta itu dibandingkan Usman tidak ada apa-apanya. Nanti ada Umar separuh hartanya. Mari kita lihat Usman. Usman, Badillahu Anhu mempersiapkan sepertiga pasukan. Jadi semua kebutuhan sepertiga pasukan itu Usman yang memberikan bekalnya. Dia berinfak 950 untah. 50 kuda dan 1000 dinar. Subhanallah. Begitu 1000 dinar diberikan di pangkuan Nabi. Nabi SAW mengatakan, Tidak ada yang bisa membahayakan Usman setelah hari ini. Artinya, itu adalah sebuah kalimat yang istimewa dari Nabi SAW bahwa dia akan tetap menjadi orang yang dijaga Allah SWT. Jadi, mari berinfak supaya dijaga Allah SWT seperti Usman. Di balik hatinya yang lapang dan kedarmawanannya, Usman bin Afan memiliki rasa malu yang mempesona. Bahkan malaikat pun disebut Rasulullah merasa malu terhadap sahabat mulia ini. Itulah mengapa Rasulullah SAW merasa segan dan memperlakukan Usman berbeda dengan sahabat yang lain. Suatu saat, Rasulullah SAW sedang duduk di dalam rumahnya, yaitu rumah Aisyah. Kemudian bersama Aisyah r.a. Dan Nabi duduk dengan santai saja sambil berbaring gitu, setengah berbaring. Kemudian ada yang ngetuk pintu, kemudian minta izin masuk ternyata Abu Bakar. Kata Nabi izinkan Abu Bakar masuk. Abu Bakar masuk, menyampaikan keinginannya, kemudian selesai keluar. Sudah lama ada yang ngetuk pintu lagi, kata Nabi izinkan masuk ternyata Umar. Nah, Rasulullah SAW tetap dalam posisi setengah berbaring begitu, kemudian Umar menyampaikan keinginannya, selesai Umar keluar. Kemudian mengetuk pintu yang ketiga, ternyata yang ngetuk izin adalah Usman bin Afan adilau Anhu. Nabi memperbaiki duduknya, dirapikan pakaiannya gitu, kemudian Usman masuk dan menyampaikan keinginannya, kemudian selesai keluar. Selesai keluar, Aisyah bertanya, Rasulullah, Abu Bakar datang, Umar datang, kau tetap dalam posisimu, tidak ada yang kau perbaiki, tetap begitu saja. Tetapi begitu Usman masuk, kenapa kau mengubah posisimu? Nabi SAW mengatakan, saya khawatir, karena Usman adalah orang yang pemalu. Sehingga Nabi khawatir, karena pemalunya nanti dalam posisi Nabi yang terlihat kurang pas, di dalam hati seorang pemalu seperti Usman, khawatirnya nanti Usman justru tidak bisa mengeluarkan keinginannya. Perlakuan istimewa Rasulullah terhadap Usman bin Afan membuktikan kualitas sahabat yang satu ini. Ketulusannya dalam mengabdi kepada agama dan keteguhannya menimba ilmu dari Rasulullah, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Inilah calon penghuni surga yang ditetapkan melalui wahyu. Segala tindakannya dan pengabdiannya terhadap agama tak diragukan lagi menjadi cermin bagi kehidupan kaum muslimin. Dan pantas menjadi suri tauladan sepanjang masa. Ini adalah contoh orang dengan hati yang sangat lembut, jiwa yang sangat mulia, hati yang bening, jiwa yang jernih. Itu akan mudah sekali seseorang menerima petunjuk dan kebenaran. Sehingga Usman tidak perlu berjuang melawan dirinya dan kemungkaran dalam dirinya. Karena memang dia orang yang jiwanya bersih. Jadi saat seseorang hidupnya bersih, hidupnya baik, hatinya juga bening, maka datang petunjuk akan mudah sekali masuk dalam dirinya. Sehingga itu menjadi satu PR besar buat kita. Mengapa sulit sekali kebaikan masuk ke kita? Mengapa sulit sekali nasihat orang masuk dalam diri kita padahal itu baik? Mari kita koreksi tentang kepentingan jiwa kita. Begitu juga Usman memberikan pelajaran kedua bagi kita. Sangat mahal. Yaitu tentang menggabungkan antara harta dan Quran. Harta dan sholat. Berapa banyak orang yang sibuk dengan aktivitas dunianya. Orang yang kaya Allah berikan keutamaan dengan harta yang melimpah. Tapi justru harta itu membuat dia lalai. Dia lalai dari sholatnya. Dia lupa dengan Qurannya. Itulah mengapa Allah ingatkan dalam surat An-Nur ayat 37. Allah SWT mengingatkan. Para laki-laki yang tidak dilalaikan oleh bisnis dan jual beli dari zikir kepada Allah. Dari sholat dan dari zakat. Ayat sudah mengingatkan kepada setiap orang yang berbisnis. Terutama kaum laki-laki. Bahwa bisnis itu cenderung mengalihkan kita dari zikir, dari sholat, dari zakat. Usman berikan contoh yang ideal. Mampu menggabungkan keduanya. Mari kita belajar pada Usman dari hati yang suci, hati yang bersih, orang yang bersih dari semua kemungkaran. Setelah itu kemudian Usman menjadi orang yang, beliau adalah orang yang bisa menggabungkan antara harta dan Quran. Sholat berlama-lama dengan Al-Quran. Juga menjadi pelajaran yang sangat mahal adalah ternyata orang dengan bisnis sehebat Usman. Yang cenderung orang bisnis mungkin berhitung sangat rigid tentang masalah hartanya. Begitu mudah Usman memberikan hartanya. Lihatlah bagaimana 950 unta berapa harganya, 50 kuda berapa harganya, 1000 dinar. Kita bisa hitung hari ini berapa harga 1000 dinar. Begitu mudah diberikan. Rasulullah s.a.w. Kedermawanan berawal dari kesucian dan kedekatan terhadap Al-Quran dan sholat. Dalam perjalanan hidupnya, Usman memang menjadi saudagar yang kaya raya. Senang menjamu orang banyak dengan hidangan kaum bangsawan. Namun ia sendiri di rumahnya hanya memakan roti dan cuka. Bahkan lebih sering menggunakan pakaian kasar dan murah. Inilah yang telah menjadi bekal saat memimpin kaum muslimi. Sebagai halifah ketiga, sepeninggalan Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khotol. Terima kasih telah menonton!